PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi hari yang penuh keceriaan ini. Di hari Selasa 28 Februari 2023. Sebelum kita melalui, memulai aktivitas kita sepanjang hari ini adalah baik kalau kita terlebih dahulu disafak oleh firman Tuhan yang membuat kita semakin kuat dan percaya diri sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sebagi hari yang cerah ini. Ini adalah pemberian Tuhan dan anugerah bagi kami untuk dapat menikmati berkatmu sepanjang hari ini. Tapi sebelum kami mulai aktivitas kami, berfirmanlah Tuhan supaya kami dikuatkan dan dimampukan bekerja melakukan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, benar sekali yang dikatakan orang bijak. Tidak akan pernah orang bosan-bosan melakukan yang menyenangkan hatinya. Apapun itu pekerjaan, kalau sudah kena di hati, kalau sudah menyenangkan hati, pasti akan kita lakukan dan bahkan kita kejar-kejar. Capek pun badan, habis pun waktu, habis uang, tidak menjadi masalah. Contoh, kalau ngopi sambil nongkrong adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita, kita pasti akan berusaha supaya kita bisa ngopi sambil nongkrong. Karena sudah menyangkut yang menyenangkan hati. Kalau berbohong yang menyenangkan hati seseorang, sama siapapun, dia akan berusaha dan selalu berbohong. Dan sebaliknya, kalau berkata jujur dan berbuat baik yang menyenangkan hati seseorang, kapan dan sama siapapun dia akan berkata jujur dan berbuat baik. Sehubungan dengan hal inilah yang dinasihatkan oleh Salomo melalui Amsal 17 ayat 4 ini, dikatakan demikian, Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Dipastikan Salomo bahwa orang yang berbuat jahat, dia senang dengan kata-kata jahat, dia senang dengan ungkapan-ungkapan yang kotor, dan bahkan akan selalu memperhatikan bibir jahat. Dia tidak suka dengan kata-kata jujur, tidak suka dengan ungkapan-ungkapan sopan dan nasihat-nasihat baik. Orang yang suka berdusta, telinganya akan selalu diarahkan kepada lidah pembohong yang mencelakakan. Sama ibarat lalat yang suka hidup di tempat kotor, kemanapun dia terbang akan selalu mencari tempat yang kotor. Jadi sangat benar apa yang menyenangkan hati itu juga lah yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan yang harus kita dapat, yang kita harus pahami dari nasihat Salomo ini? Ada beberapa hal penting. Ada bahaya besar yang akan menimpa hidup orang yang suka memperhatikan bibir jahat dan memberi telinganya kepada lidah yang mencelakakan. Ada bahaya besar yang mengancam. Yang pas dan baik, berilah hati dan telingamu memperhatikan bibir dan lidah yang cucur. Berilah hatimu untuk mendengarkan kata-kata baik. Kata-kata, ungkapan-ungkapan baik akan membentuk kita jadi orang baik. Sama ibarat sebuah gelas. Jika selalu diisi dengan air kotor, dia akan mengeluarkan air kotor juga. Tetapi, jika selalu diisi dengan air yang bersih, dia pasti akan selalu mengeluarkan air yang bersih. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kembali kami Tuhan, mengucap syukur kehadiratmu atas segala berkat dan anugerahmu yang telah melimpah hidup kami, yang telah melindungi kami, dan yang telah memberikan kami sukacita dan kesehatan. kami bersyukur atas syapaan firmanmu yang mengingatkan kami supaya kami jangan memberi hati dan pikiran kami untuk memperhatikan bibir jahat dan lidah yang mencelakakan. tetapi arahkanlah hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami untuk selalu mendengarkan firmanmu yang adalah kebaikan bagi hidup kami. berkati kami Tuhan setiap hari. Pimpin kami dan arahkan kami sehingga segala kehidupan dan perilaku kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan juga sukacita bagi kami dan juga untuk sesama kami. kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang sakit Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan kesempuhan dan kesehatan. Orang-orang yang menderita, Tuhan tolong dan berkati kehidupan mereka sehingga mereka dapat juga menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Orang-orang lemah, Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan. Orang-orang yang seleng dalam duka, Tuhan hiburkan sehingga mereka juga merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami dan Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan kami sehingga kami beroleh sukacita dan kami dapat menjadi saluran berkatmu kepada siapapun. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.